4 kesalahan kecil tapi fatal dalam penulisan jurnal ilmiah Ketika Anda sedang menyusun sebuah jurnal ilmiah, harus mengikuti kaedah yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah tersebut 5 kesalahan kecil yang Anda lakukan mungkin Anda anggap ranah, namun kesalahan tersebut bisa berakibat fatal pada karya Anda Misalnya, jika Anda akan gunakan karya tersebut untuk kenaikan prakat, bisa saja ditolak Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Anda perlu paham bahwa Anda harus teliti ketika penulis jurnal ilmiah Pasalnya, jurnal ilmiah memang harus dibuat berdasarkan standar yang sudah kaku Banyak penulis jurnal ilmiah pemula menuliskan abstrak di awal proses penulisan jurnal Karena bagian abstrak biasanya ditulis di nomor urut awal dalam sistematika penulisan jurnal ilmiah Sehingga mereka mengira membuat abstrak harus dilakukan di awal sebelum menyelesaikan bagian yang lainnya Akhirnya, abstrak yang dibuat tersebut tidak dapat mencakup kandungan yang terdapat pada jurnal Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu tidak boleh terjadi kepada Anda Dan berikut ini adalah sejumlah kesalahan kecil umum yang harus Anda hindari Yang pertama adalah format penulisan nama Anda harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara menuliskan nama Anda dalam jurnal ilmiah yang Anda buat Ringkasnya, penulisan nama pada jurnal harus mencapai 3 hal yaitu nama penulis, afiliasi, dan alamat email Contohnya Itu adalah contoh format penulisan nama yang benar Penulisan abstrak Penulisan abstrak dalam jurnal ilmiah harus dibuat secara singkat namun bisa menjelaskan kandungan dalam jurnal tersebut Banyak penulis yang membuat abstrak terlalu panjang Padahal di dalam penulisan abstrak, jurnal ilmiah ini tidak boleh lebih dari 300 kata Penulis jurnal ilmiah terkadang juga sering lupa menyertakan kata kunci dalam membuat abstrak Perlu diketahui bahwa dalam menulis abstrak setidaknya harus terdapat 3-5 kata kunci untuk memudangkan pembaca dalam memahami muatan kandungan dalam jurnal Dan satu lagi, dalam membuat abstrak, ini tidak boleh mencantumkan putipan atau membuat singkatan-singkatan yang membuat pembaca bingung Karena abstrak harus dapat berdiri sendiri tanpa perlu rujukan atau penjelasan lainnya Format kesimpulan Masih banyak penulis jurnal menggunakan poin-poin saat membuat kesimpulan Akan lebih baik ketika kesimpulan tersebut dijabarkan menggunakan kalimat yang mengalir dalam paragraf Memang kesimpulan yang dibuat menggunakan poin akan lebih mudah Namun, belum tentu kesimpulan yang dibuat dengan cara demikian dapat menjabarkan kesimpulan yang lebih baik Tidak menyebutkan kajian penelitian terdahulu Di dalam menulis bagian pendahuluan, penulis jurnal ilmiah perlu menyebutkan penelitian atau jurnal ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya Jika terdapat relevansi atau kemiripan Kemudian, Anda harus menjabarkan bagaimana tulisan Anda berbeda dengan tulisan yang sudah ada Atau memberikan penguat pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya Nah, itulah beberapa kasar kecil namun umum dilakukan yang dapat berakibat fatal Pasalnya, bandara tulisan seperti itu bisa menjadi pertimbangan pengelola atau reviewer jurnal ketika akan melakukan publikasi